Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Siksa kubur merupakan hal yang pasti Bagi para pelaku dosa dan pendurhaka Kita sebagai umat muslim sudah diberikan cara Agar tidak mendapatkan siksa kubur tersebut Namun, apakah azab kubur itu berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Intro Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Azab kubur yang dirasakan oleh penghuni kubur ada dua macam Yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat Dan azab kubur yang hanya bersifat sementara Azab kubur yang berlangsung sampai hari kiamat Orang yang akan menerima azab kubur secara terus-menerus sampai datangnya hari kiamat Adalah mereka orang-orang kafir Yang tidak mau mengimani ajaran Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur secara terus-menerus itu Termaktub dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka Dan fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang Dan pada hari terjadinya kiamat Dikatakan kepada malaikat Masukkanlah fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras Al-Quran Surat Al-Mu'min Ayat 45-46 Fakhruddin Ar-Razi As-Syafi'i Rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata Demikian juga disebutkan kata pagi dan petang Tidaklah menghalangi bahwa Yang dimaksud adalah ungkapan atas azab kubur yang berlangsung terus-menerus Sebagaimana firman Allah SWT Bagi mereka rizkinya Di surga itu tiap-tiap pagi dan petang Al-Quran Surat Maryam Ayat 62 Tentang hal ini Juga diperkuat oleh sebuah hadis Yang diriwayatkan dari Samrah bin Jundab Tentang mimpi Nabi S.A.W Dalam sebuah hadis yang panjang Di dalamnya diceritakan bahwa Ada pun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi Adalah orang yang suka berdusta Dan bila berkata selalu berbohong Maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk Lalu dia diperlakukan seperti itu Hingga hari kiamat Ada pun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan Adalah orang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah Lalu dia tidur pada suatu malam Namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya Lalu dia diperlakukan seperti itu Hingga hari kiamat Hadis Riwayat Bukhari Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah R.A.W. menjelaskan Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Ketika seorang lelaki berjalan dengan menggunakan jubahnya Dan berjalan dengan rasa sombong dengan rambutnya yang disisir Lalu ia ditelan oleh bumi Dan ia akan tetap berguncang-guncang di dalam perut bumi Hingga datang hari kiamat Hadis Riwayat Bukhari Berdasarkan dalil-dalil di atas Maka jelaslah bahwa Orang-orang kafir tidak akan berhenti Menerima azab di kuburnya Sampai hari kiamat tiba Mereka akan beristirahat dari azab kubur itu Pada saat jeda Antara tiupan sangka kala pada hari kiamat Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T. dalam Al-Quran Dan ditiuplah sangka kala yang kedua Maka tiba-tiba Mereka keluar dengan segera dari kuburnya Menuju kepada Tuhan mereka Mereka berkata Aduhai celakalah kami Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah Dan benarlah Rasul-Rasulnya Al-Quran Surat Yasin Ayat 51-52 Di dalam tafsir jala lain dijelaskan Karena mereka orang-orang kafir Tidur di antara dua tiupan sangka kala Yaitu mereka tidak diazab Ibnu Qasih Rahimahullah juga menjelaskan Ubay bin Kaabrodi Allah Anhu Mujahid Al-Hasan Dan Kota Dah mengatakan Mereka tidur sebelum dibangkitkan Kota Dah berkata Yaitu ketika di antara dua tiupan sangka kala Azab Kubur Yang Hanya Sementara Orang-orang yang berbuat maksiat Namun mereka masih beriman kepada Allah SWT Maka ada di antara mereka Yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat Dan ada yang diazab sementara waktu saja Kemudian selesai Hal ini disebabkan Karena kecilnya dosa yang dia lakukan Sehingga mendapatkan azab Sesuai dengan kadar dosanya tersebut Atau juga disebabkan Karena adanya doa Istighfar, sedekah Atau sebab-sebab lainnya Yang menyebabkan azab kuburnya diberhentikan Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas Beliau menceritakan Nabi SAW melewati dua makam Kemudian berkata Sesungguhnya mereka sedang diazab Tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar Menurut pandangan mereka Ada pun salah satunya Dia tidak melindungi diri dari air kencing Sedangkan yang lain Dia suka berbuat namimah Atau adu domba Kemudian beliau mengambil pelapah kurma basah Dan membelahnya secara vertikal Dan menancapkan setiap belahan Kemasing-masing makam Para sahabat berkata Wahai Rasulullah Mengapa engkau melakukan hal ini? Rasulullah SAW bersabda Semoga mereka diringankan azabnya Selama pelepah kurma ini Belum mengering Hadis riwayat mutafakun alaih Ibnu Abi Adunia mendapatkan cerita dari Ahmad bin Yahya Yang bercerita bahwa Sebagian temannya pernah mengatakan bahwa Saudaranya telah meninggal dunia Lalu temannya tersebut bermimpi bertemu dengan saudaranya Teman Ahmad bin Yahya bertanya Bagaimana kondisimu ketika kau masuk ke dalam kubur? Saudaranya menjawab Ada seseorang yang mendatangiku Dengan bara api di tangannya Andai tidak ada seseorang yang mendoakanku Maka aku pasti telah dipukul Dengan bara api oleh orang tersebut Amr bin Jarir juga berkata bahwa Jika seorang hamba mendoakan saudaranya Yang telah meninggal Maka akan datang malaikat yang menemui saudaranya di alam kubur Seraya berkata Wahai penghuni kubur yang terasing Ini doa adalah hadiah dari saudaramu untukmu Sahabat Cinta Islam Channel Demikianlah pembahasan tentang apakah Azab kubur itu akan berlangsung secara terus menerus Hingga hari kiamat ataukah tidak Semoga dengan adanya video ini Dapat menjadi wawasan baru bagi kita Sehingga dapat meningkatkan keimanan Dan ketakuan kita kepada Allah SWT Sehingga semakin banyak dalam melakukan amal kebaikan Sebagai bekal hidup di alam akhirat Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita termasuk dari orang-orang Yang terbebas dari siksa kubur Dan semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah Untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam Sehingga kelak dapat diridoi oleh Allah Untuk masuk ke dalam surga Dengan hisap yang ringan Amin ya rabbal alamin Wallahu a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton